Terus kita langsung masukkan kertasnya Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel Aku Arief Prianti Jadi beberapa saat lalu tuh aku beres-beres rumah Dan dapetlah setumpuk Kertas bekas Nah mau langsung kita buang Tapi kan ada data pribadinya ya Mau disobek-sobek manual tuh capek Terus pas mau dibakar kayak Nanti asapnya gimana Ganggu ke tetangga Ingat ya membakar sampah itu Mengganggu lingkungan karena asapnya tuh terbang Kemana aja Akhirnya Belilah aku Ini penghancur kertas Office Raider Ini tipenya Secure Maxi Ini tipenya Secure Maxi 10SC Ini pake kamera depan ya Jadi agak gak jelas gitu Langsung kita buka Langsung kita buka Langsung kita buka Nah ini dia garansi satu tahun dari sekurnya dari PT Datastrip nya Nah ini yang bagian lubangnya kita pasangkan ke bagian lubang yang di mesinnya ini ada lubang Jadi ini tuh kayak membentuk pintu kotak gitu nah kayak gini oke langsung aku mau coba untuk menghancurkan kertas Nah disini tuh ada ini ya aturan pakaiannya ya jadi ini ada 6 sit maksimum terus ini peringatan ya Ini ada peringatan di sampingnya jangan lupa baca buku petunjuk Terus jauhkan dari anak-anak karena ini bukan mainan pastikan kertas yang akan dimasukkan tuh gak ada klipnya Gak ada staplesnya atau lem apa tuh double tip kayak gitu karena itu akan merusak pisaunya Nah terus hati-hati juga tangan kalian tuh jangan masuk ke lubang-lubang ini ya karena di dalamnya tuh ada gunting Bukan gunting sih tapi kayak lebih ke arah gergaji malah ya dan itu pun double gitu Kalian bisa lihat ya ini coba aku senterin biar bisa lihat gergajinya kayak gimana Tuh gergajinya tuh double ya jadi ya jangan dekat-dekatlah jarinya Termasuk juga dasi kalung dan rambut benda-benda yang bersifat panjang takutnya ketarik gitu ya Terus juga jangan dekat-dekat sama aerosol karena berbahaya Nah terus kalau yang di atas ini ada forward auto off sama rev Rev itu reverse ya jadi kalau ini posisinya off saat ini posisinya off Kalau kalian ke auto kan mesinnya tuh akan standby gitu dia gak akan jalan tapi dia standby Begitu ada kertas kalian masukin kesini itu dia akan otomatis jalan Narik kertasnya dan menghancurkan kertasnya itu kalau auto tapi kalau kertasnya udah beres udah dia akan diem sendiri Dan kalau ada kertas lagi dia jalan lagi tapi kalau kalian forward ini tuh mesinnya akan jalan terus ya Jadi misalnya kertasnya dimasukin dia akan giling tuh ngehancurin Terus kalian sedang ambil kertas lagi itu sembari kalian nunggu itu jalan terus Jadi pas ada kertas dia jalan terus ada gak ada kertas pun dia jalan terus gitu Kalau aku lebih sering pakai yang auto ini ya jadi aku bisa lebih santai menyiapkan kertasnya sambil ngecekin Kali aja masih ada clip atau staples atau lemnya gitu Nah terus kalau misalkan macet nih stuck gitu kalian reverse ya Reverse ini kertasnya dinaikin ke atas gitu jadi kalau yang macet gitu misalkan macet di bagian pisaunya Itu kalian naikin ke atas gitu jadi kertasnya balik ke atas lagi Baru kalau misalkan hambatannya itu udah naik ke atas kalian forward lagi gitu ya Nah ini untuk kertas pastikan kalian itu di tengah seperti ini ya Ini ada garis untuk kartu untuk menghancurkan kartu Nah ini udah kertasnya ya ini udah aku pastikan gak ada clip atau tadi kita udah cabut bersama ininya Sekarang kita hancurkan Nah ini udah di auto ya ini artinya dia udah stand by Terus kita langsung masukkan kertasnya Udah keparik sendiri Lucu ya lucu ya Nah ini kita hancurkan Nah ini aku coba dua lembar sekaligus ya Untuk dihancurkan Jadi kaya切 hati Aku tak remember Udah dinyalain 2 menit Tapi ternyata dia masih bisa Bahkan terakhir 3 lembar itu masih bisa Terus ini kalau disini tuh udah terlihatan penuh ya Disini tuh jadi kita akan buang Tapi jangan lupa pastiin posisinya dia off dulu ya Takutnya Stop Dicabut dulu listriknya Ini hasilnya kayak gini Ini udah penuh banget tuh karena Ini udah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik lonceng biar gak ketinggalan Videoku yang lain Jangan lupa klik lonceng biar gak ketinggalan Jangan lupa klik lonceng biar gak ketinggalan Jangan lupa klik lonceng biar gak ketinggalan Jangan lupa klik lonceng biar gak ketinggalan